Aku gak apa-apa gendut yang penting sehat Yakin banget sih sehat Gak bisa dilepasin dari itu Tapi Bukan sama Hai Sobat UNES Jumpa lagi dengan saya Imam Adi Dan jumpa lagi di Kanal UNES TV yang dapat kalian saksikan Di Youtube Dan hari ini adalah saatnya kita Segmen kata pakar Nah UNES adalah Gudangnya pakar Dari pakar pendidikan Sampai pakar buah durian aja ada di UNES Nah hari ini kita udah kedatangan tamu nih Salah satu Pakar Dosen Yang hits Kita sambut Ibu dokter Sri Ratna Rahayu PhD Hai Bu Ayu Halo juga Mas Imam Apa kabar? Baik, Mas Imam gimana? Alhamdulillah saya Hit ya Ternyata sakit ya Oh iya dong Gak ada yang gak kenal Bu Ayu Oke mungkin Tapi ada beberapa Sobat UNES yang belum kenal juga Oh pasti Haa Bu Ayu Siapa dong Sobat UNES yang belum kenal Bu Ayu mungkin Kita kenal dulu dong Iya pasti silahkan Saya biasanya dipanggil Ayu Dokter Ayu Dokter Ayu sih gitu Kebetulan saya ini dosen di FIK di Kesehatan Masyarakat Dan di Pasta Sarjana juga Saya Untuk Magister Kesehatan Masyarakatnya Selain itu saya juga praktek gitu Everyday Namanya dokter ya Namanya dokter ya Namanya dokter ya Bu ya Pasti Saya boleh gak Menyapa Sobat UNES Banget boleh Bu Ayu Bu Halo Sobat UNES Think smart to be healthy and fit Tuh Bu Ayu Tiba-tiba udah ngasih tagline Think smart Apa tadi? To be healthy and fit Yes Artinya adalah Berpikir cerdas Untuk sehat Dan Bugar Yap Haa Kayaknya Itu udah ngelempet-ngelempet sama Tema kita Apa yang akan kita omongin hari ini Sobat UNES Apa tadi? Think smart To be healthy and fit Berarti Sehat Dan Bugar Itu kayaknya Pas Dengan apa yang akan kita Omongin hari ini Ya gak Bu? Karena Bu Ayu juga dokter loh Ya kan? Bu dokter itu adalah Orang yang membantu kita Dari sakit Menuju ke Sehat Yang membantu kan? Boleh membantu ya Membantu tau Bu Yang inginnya tuh sehat semua sebetulnya Iya sih Makanya tadi Kita berpikir sehat Kita berpikir Cerdas Supaya sehat dan bugar Itu sebetulnya pengennya adalah Masrakat kita tuh sehat semua Kayak mas imam Pengennya juga Sehat ya? Iya dong Oh gak sehat gak? Kita gak bisa disini Benar Ada gak sih perbedaan sehat dan bugar? Ini sering banget disebut ya Iya Sebetulnya Gak bisa dilepasin dari itu Oke Tapi Bukan sama Ada perbedaannya Ada bedanya ya Sehat dan bugar ya? Iya Kalau sehat ya Kalau sehat Berdasarkan BHO nih Kita ngomong ilmiah dulu nih Oke Yang dinamakan sehat itu Kondisi Sempurna Baik itu fisik Mental Sama sosial Ada tiga Komponen Kalau kita mau dibilang sehat Dan tidak sakit Oke gak sakit Dan gak sakit Sehat secara fisik Mental Dan sosial Dan tidak sakit Dan tidak sakit Tidak sakit itu berarti dia tidak Tidak ada keluhan Oke Secara general Sehat Gak ada Gejala-gejala apa gitu ya Iya Nah Sama sakit gitu ya Balik lagi nih Bugar Mas imam Tadi kesininya Ini di lantai berapa sih mas Di lantai Studio Unes TV Ini lantai tiga Iya Mas imam kesininya Tadi di lantai tiga Naik tangga Apa Ada lift ya Pastinya ada lift ya Oh kebetulan naik tangga Naik tangga Mas imam sehat gak Sehat Insya Allah Really Really Sehat ya Sehat Yakin banget sih sehat Soalnya Ya Makan sehat Minum vitamin Apa lagi Ya itulah mungkin patokannya ya Patokannya gitu ya Yang baru Nanti kita sharing aja Saya sih gak bahas Kita sharing aja sih Sebetulnya Nah Ketika naik sampai disini Mas imam Gimana rasanya Naik tangga kan Naik tangga Tiga lantai loh mas Jalan juga tadi Dari ruangan Tiga lantai loh Makanya Roto engap Agak engap ya Agak engap ya Agak engap ya Mas imam tadi sih Bilangnya sehat Tapi Engap juga Ternyata Ya kan Nah itu sebetulnya Perbedaannya Jadi mas imam gak bugar Oh gitu Karena Mas imam bilang sehat nih Kebugaran itu Kita Mengefektifkan Efesien Apa yang ada Di dalam tubuh kita Sehingga kita gak ngerasa lelah Walaupun kita ngerasa sehat Efesiennya itu oke gitu Akhirnya itu oke oke Saya sih gak ada keluhan Gak pusing Gak apa namanya Gak rasanya muam Muntah Demam Batuk pilak Gak ada Gitu sih Rasanya sehat kan Sehat fisik gitu ya Mentalnya belum kelihatan ya Kita gak bisa ngejudge Mental Mentalnya belum kelihatan kan Mental kita orang ya Tapi Ketika kita memanfaatkan Fungsi tubuh kita ini Ternyata Dalam kondisi sehat Setelah kita beraktifitas Itu aktivitas kan Agak ngap kan Nah ini berarti Masimam gak bugar nih Jadi ada perbedaan disana Oke Ketika kita memanfaatkan tubuh nih Fungsi tubuh ini Ternyata ada Kelelahan Ada kelelahan ya Apa itu termasuk Salah satu tanda-tandanya bu Maksudnya tanda-tanda Kalau tubuh tidak sehat Kalau gak bugar itu tuh Ya itu tadi ya Bisa jadi Bisa jadi berkelanjutan Bisa jadi berkelanjutan Jadi Kalau kita ngerasa Gak ada apa-apa kok Kita jalan aja Lelah Lelah Kemudian kita naik tangg aja Lelah Makan Kalau makan gimana? Makan banyak Makan banyak Biasa aja sih Biasa aja ya Gak lelah ya Gak lelah Kalau makan gak lelah dong Beneran ya Nah Bu Caran jaga tuh Jaga kesehatan kebugaran deh Oke At least tuh Secara umum gimana sih? Mas Imam sebetulnya Kita ini ya Pemerintah kita ini Kemences Indonesia ini Sebetulnya sudah Sudah punya program yang luar biasa Dan ini sebetulnya programnya sudah lama loh Sudah lama Betul Mas Imam pernah denger germas gak? Pernah Apa tuh? Gerakan masyarakat hidup sehat ya Bener ya Nah Sebetulnya kalau kita mau jaga kesehatan tadi ya Jaga kesehatan kebugaran Dari germas itu kita bisa Bisa adop loh Gak susah gitu Karena sebetulnya ada tujuh langkah Ada tujuh langkah itu ya Satu Aktivitas fisik Aktivitas fisik kita gimana? Kita gak pernah Sekarang lagi ya Sekarang lagi jaman pandemi kayak gini Kita duduk Kerja WFH Lepo Tuh HP nih Kayaknya di tangan terus Yang gerak Cuman tangan jari-jari ini ya Jari sama mulut sama Mulut sama makan Nah Susah banget ya Aktivitas fisik Kemudian yang kedua tuh Banyak makan sayur sama buah Tuh Penting Banyak makan sayur sama buah gak? Oh kalau saya iya sih Oke Alhamdulillah ya Tiga Coba yang next Merokok Tidak boleh merokok Tidak boleh minum alkohol Kelima Kelima Cek Berkala Berkala Cek tubuh berkala Keenam Apa namanya Kebersihan lingkungan Tujuh penggunaan jamban Kadang gak kepikiran kan Penting loh Kita gak kepikiran loh Penggunaan jamban Saya mau tanya nih Tadi Jaga kesehatan Itu gimana caranya? Pasti mempunyai mobil gak sih? Ada Wah keren ya Mobilnya Malah nanya mobil nih Bayu punya berapa? Kalau aku tanya Bayu gitu Mobilnya Mobilnya diservis gak? Iya Service Pasti Taunya mau diservis Gimana ngeliatnya? Itu ada indikator Indikator ya? Ada indikator angka Kilometer itu kan Ada indikator ya? Oke Terus Oh ini harus service nih Enak ya Udah ada indikatornya Oke Terus Itu mobil Kalau pas gak dijalanin Mesinnya mati gak? Mati? Kalau malam misalnya Ya Mesin mati aja Harus cek berkala Mas Mas Imam nih Kalau malam Tidur Mesinnya mati gak? Enggak Enggak ya? Jalan terus ya Semua organ tubuh itu jalan Otak Jantung Hati Semua ibu ya? Iya Nah Tadi dari Tujuh germas tadi Salah satunya kan Cek tubuh berkala Dicek gak tubuhnya? Terakhir ngecek berapa? Tensi Tensi Sebetulnya gak Enggak susah sebetulnya ya Kita ngeliat Berat badan Apa aja isti ibu? Nah Berat badan nih Kadang orang abai kan Kalau dateng ke Pusat kesehatan Entah itu di klinik swasta Atau pemerintah gitu ya Cuman ah ada keluhan nih Padahal enggak loh Kita semua bisa Enggak 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 banget Itu preventif banget Tadi cek tubuh ya Berat badan Tinggi badan Coba berat badannya berapa? Enggak tahu Berat badan Tinggi badan Tinggi badan Tinggar perut Tinggar perut Benar Kemudian cek gula Cek kolesterol Tensi Ini penting Itu standar Itu standar ya ibu ya Itu bisa dilihat Untuk kita ngeliat Indikator kita Kita ini Seperti apa Kondisi tubuh Itu frekuensinya Harus Berapa kali? Minimal tuh Sebulan sekali Betul Sebulan sekali Harusnya kita Cek kesehatan berkala Itu penting Betul Soalnya Banyak juga kasus ya Ya maaf lah Mungkin beberapa Teman juga Sampai bablas Bablas istilahnya Istilahnya bablas Mungkin bablas itu sakit Ya kan? Kita enggak tahu Tadi Karena apa? Jantung bisa aja Terus Kena liver atau apa Karena mereka jarang Cek kesehatan Enggak ngeliat Enggak ngeliat Jadi sebetulnya Ya itu tadi Kalau dateng Saya sedih Kalau ada Apa namanya Istilahnya pasien dateng ya Pasien dateng Udah ada keluhan Iya benar Padahal kita nih Kebetulan Saya dosen Di kesehatan masyarakat Nih mas Jadi sebetulnya Kita itu Harus preventifnya dulu Supaya nanti Ketika sampai ke dokter Itu hanya Aduh sedikit aja Sedikit aja kan Jadi enak ya Kalau kita bilang dokter Bu saya itu kemarin sakit Tapi karena sudah ini Pasti enak akan berat Untuk diri kita sendiri Untuk diri kita sendiri Sama untuk masyarakat Nah itu tadi kan Bu Ayu udah bilang ya Ada tujuh langkah Dalam menggermas Bisa kita adopt Iya kan Bisa kita adopsi Untuk Apa Untuk Stay fit and healthy Iya kan Gerakan hidup sehat kan Di musim-musim seperti ini Pula kan Bu Pastinya Pastinya Kita lagi ada pandemi kan Betul mas Betul Kita ada pandemi Apakah kecenderungan masyarakat Bu Aku mau tanya Sebelum ada pandemi Dan setelah pandemi Bagaimana kecenderungan mereka Untuk menjaga kesehatan Apakah naik Atau lebih turun Kalau sekarang kita ngomong Pandemi Pandemi berarti ada penyakit ya Iya Memang Dengan adanya pandemi Kayak gini tuh Masyarakat Kalau saya melihat Mereka lebih Lebih aware Sebetulnya Aware Karena masuknya suatu penyakit ya Karena masuknya suatu penyakit ya Masuknya suatu penyakit Gimana nih caranya Udah Banyak banget Kita prokes Prokes itu sebetulnya Untuk memotong Prokes itu Kita memotong Supaya Virus Karena ini Covid ya Virus itu Tidak masuk ke tubuh Tapi tubuh kita Gimana nih Gitu kan Jadi gak bisa Kita hanya Prokes aja Atau kita hanya Menjaga Tubuh kita aja Enggak Jadi itu beriringan gitu Kalau ngelihat Dari kondisi sekarang Sebetulnya Kalau program itu Sebetulnya udah lama Program tadi Germas udah lama banget Ya mungkin ada Ini ya Ada benefitnya juga Nah ada keuntungan Jadi masalahnya jadi Lebih Lebih oh iya ya Saya harus Ngejaga dong ya Plusnya gitu ya bu Iya bener Plusnya gitu lah Plusnya adalah Orang-orang Lebih aware ya Tentang kesehatan Nah Apakah itu juga Ngaruh ke Kondisi Sehat Atau bugar seseorang Enggak bu Ya Kalau apa tadi Overweight Soalnya stigma Stigma sekarang Orang-orang tuh Sering bilang loh Aku gak apa-apa Gendut Yang penting sehat Kamu gak apa-apa Gendut yang penting sehat Gimana bu Menurut bu Ayu Semuanya tuh Enak itu bagus Kalau ideal ya Normal ya Normal Kita sebut itu Jadi overweight Obes Itu kan pasti ada Standar normal dulu Segala yang gak normal Pasti gak bagus dong Dasarnya itu aja Sebetulnya Jadi kalau Segala sesuatu Yang gak normal Dikatakan normal Tadi ya Standar tubuh nih ya Kita Cek berkala nih Ternyata IMT Kita ngeliatnya Dari IMT mas Makanya tadi Ketika cek berkala tadi Berat badan Dilihat Tinggi badan Dilihat Bu nanti Kita nanti Dikasih rumus Sama bu Ayu IMT nanti gitunya Gimana ya Oke oke Sekarang aja kali ya Boleh boleh Gimana bu IMT bu Berat badan Per tinggi badan Kuadrat Misalnya ya Berat badan ya Maaf ya Tapi sekarang Lebih enak mas Gak usah ngitung Kayak gitu Udah ada rumusnya Nyari aja Jadi tinggal Masukin berat badan Berat badan Dibagi tinggi badan Kuadrat Tinggi badannya kuadrat Terus dikali Udah gitu aja Oh berat badan Dibagi tinggi badan Kuadrat Itu IMT kita Nanti ada Ini ya Bo Apa namanya Kalau dikatakan Normal Itu ada dua Ada dua referensi Kalau WHO itu Kurang dari 18,5 Kurang dari 18,5 Dia termasuk Underweight Itu masalah juga loh Jangan salah Oh iya Jangan salah Nah itu yang saya juga Mau bilang bu tadi bu Sobat UNES tuh Jangan salah Kalau Kalau orang kurus Apakah juga sehat Nah Ya enggak dong Tadi kan kita ngomongnya Tadi Ada Indikator Indikator Semua yang Normal Yang seimbang Ada itu Yang normal Itu paling Itu jalan kita Menuju sehat Kalau semuanya Berlebih atau kurang Pasti jadi enggak normal Memang bener Kan gitu Jadi di bawah Iya Jadi enggak hanya berpikir Kita obes Underweight Sekarang juga Sangat-sangat Ini Sangat fokus nih Negara kita Stunting tuh Masih ada loh Nah Balik lagi nih Yang kebanyakan Memang overweight Yang nantinya Dia akan berisiko tadi Mas Penyakit-penyakit Tidak menular tadi Berarti ya Kalau ideal tuh Apa sih Langsing ya Apakah bisa Bisa dikatakan Kalau langsing tuh Kayaknya Hanya kita visualize Shape-nya ya Shape-nya ya Fisik Betul-betul Jadi kita Lihat aja Lihat aja Dari Indeks Masa tubuh Karena enggak bisa Kita hanya melihat Apa namanya Kayaknya langsing nih Berat badannya Kayaknya Lihat aja Dari IMT Itu sebetulnya Screening kita Di bawah 18,5 itu 18,5 itu adalah Underweight 18,5 sampai Kalau dari WHO ya 18,5 sampai 22,9 Itu normal Ideal Ideal Tuh 3,9 Itu udah Overweight Berisiko Aduh Harus segera Aku cek Nanti Tadi katanya Cek berkala Belum Habis ini Habis ini Habis ini Sebetulnya juga Langsung cek Langsung cek Bu Ayu Tadi Bu Ayu bilang Kalau Berat badan Berlebih Itu kan juga Berpengaruh Terhadap Kesehatan Kebukaran Pastinya Terus bagaimana Cara yang paling Gampang Supaya kita Dapat Barat badan Ideal Agar sehat Kalau menurut Mas Imam sendiri Gimana Terimakan Si Yang Mas Imam Tahu Pola makan Seperti apa Kalau Pola makan Setahu saya Dari zaman Sekolah Dulu Tahun berapa Sekolah Bayi juga Tahun berapa Sama Kayaknya Kayaknya Sama Maaf Ibu Kayaknya Baga Saya Gitu Gak 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 Makan Itu Empat Set Lima Sempurna Nah Itu kan Zaman Dulu Banget Mas Iya Gak Pernah Baca Kayaknya Yang Sekarang Berubah Apanya Sekarang Kita Sudah Mengarah Ke Gisi Seimbang Jadi Gisi Seimbang Beda Banget Coba Kita Ingat Ingat Dulu Sama Ketika Saya Dulu Sekolah 4 sehat 5 sempurna Jadi Zaman SD Sampai SMA Bener 4 sehat 5 sempurna Ada Karbo Ada Protein Ada Sayur Ada Vitamin Yang Paling Terakhir Menyempurnakannya Dengan Apa Susu Susu Itu 5 sempurna 5 sempurna Kalau sekarang Kalau sekarang Enggak Kita Semuanya Seimbang Kenapa Karena Ketika 4 sehat 5 sempurna Itu Kayak Susu Susu Itu Sebetulnya Kita Bisa Ambil Dari Protein Iya Sudah Ada Protein Malah Jadinya Berlebih Kalau Seimbang Sekarang Kita Malah Bisa Melihat Takaran Jadi Kuncinya Adalah Jenis Sama Jumlah Guayu Saya tuh denger Dengar Guayu Punya Satu Bagan Namanya Piring Piringku Sebetulnya Itu Bukan Punya Sayat Sudah Banyak Dokter Yang Orang Orang Sudah Tau Namanya Piring Apa Itu Namanya Piringku Sebetulnya Itu Gerakan Masyarakat Sehat Duga Hidup Sehat Jadi Smart Banget Sebetulnya Pemerintah Jadi Kita Bikin Gampang Aja Kan Kalau Piring Bentuknya Bulat Bulat Biasa Memang Kita Apply Adalah Melihat Dari Case Jadi Evident Base Kalau Makan Pake Piring Seperti Apa Ya Udah Pake Piring Itu Dibagi Dua Setengah Kanan Setengah Kiri Dulu Setengah Kanannya Itu Dua Pertiganya Adalah Karbo Itu Kita Melihat Dari Jumlah Sama Jenis Kan Berarti Dua Pertiga Satu Bagian Setengah Setengah Dari Dua Pertiga Ini Karbo Ya Dua Pertiganya Karbo Jenis Karbo Apapun Kita Kita Bersyukur Mas Kita Di Indonesia Apalagi Di Jawa Tengah Tuh Masih Ada Beras Beras Nasi Kemudian Potato Apa Kentang Kemudian Ubi Jagung Aduh Bisa Bisa Macem-macem Jadi Nggak Harus Itu Adalah Nasi Ya Memang Jadi Ada Pengantinya Jadi Itu Kita Ngelihat Nah Boleh 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 Kita Ngelihatnya Disitu Jadi Jumlah Sama Varian Jenisnya Jadi Bisa Kelihatan Disitu Sepertiganya Sepertiganya Adalah Protein Rauk Pau Bisa Ngelihat Dari Hewani Sel Nabati Karena Ini Penting Banget Protein Untuk Membangun Membangun Sel Karena Regenerasi Regenerasi Ini Yang Berperan Siapa Protein Itu Harus Banyak Makan Protein Jangan Banyakin Karbo Kalau Karbo Jadinya Apa Bu Nanti Dulu Ini Kita Mesti Ngomongin Piring Seimbang Dulu Dua Pertiganya Karbo Karena Untuk Energi Setengah Lagi Dua Pertiganya Adalah Sayur Sayur Banyak Sayur Betul Dua Pertiga Sayur Sepertiganya Adalah Buah Buah Nah Buah Itu Apakah Harus Dimakan Dalam Satu Waktu Atau Bisa Dipindah Displit Oke Sebetulnya Bisa Juga Jadi Kacang Full Ya Itu Udah Banyak Banget Saya Yakin Kalau Itu Makan Udah Bener Bener Piring Ku Nggak Akan Ngemil Dih Tuh Sobat Nes Yang Suka Ngemil Dan Hobbing Seperti Sayah Ada Di Luar Kayaknya Ngeliat Ngemil Pasti Yang Liat Ini Banyak Sambil Ngemil Ngerasa Karena Pastinya Piring Kunya Nggak Jalan Tanya Kalau Piring Itu Bisa Diubah Nggak Misalnya Nasi Dari Dua Per Tiga Jadi Sepertiga Terus Sayur Atau Kalau sayur Mungkin Dua Per Tiga Sama Dengan Buah Terus Protein Jadi Dua Per Tiga Bisa Nggak Itu Tergantung Lagi Dari Tubuh Oke Jadi Itu Sebetulnya Udah Diatur Seimbang Tadi Energi Kita Kan Lebih Banyak Energi Kita Aktivitas Itu Energinya Butuh Energinya Sampai Tidur Aja Masih Kita Jantungnya Tetap Kerja Nggak Kayak Tadi Mobil Mobil Mati Mesin Ya Udah Jadi Jangan Sampai Skip Carbo Itu Kalau Kita Ngomong Seimbang Karena Butuh Disitu Protein Juga Kalau Kita Ngomong Seimbang Dulu Nah Tergantung Nanti Kita Mengrubahnya Gimana Tergantung Dari Kebutuhan Tubuh Jadi Nggak Semerta Kita Bisa Merubah Sendiri Enggak Kalau Saya saran Tetap Tadi Konsul Ke Yang Ahlinya Balik Lagi Cek Cek Berkala Berkala Cek Berkala Itu Kan Macem Macem Tadi Salah Satunya Minimal Kalau Enggak Berat Badan Tinggi Badan Tensi Tuh Sobat Unes Harus Ingat Jadi Jangan Ajak Kalau Pas Sakit Kita Dateng Kalau Bisa Jangan Sakit Nih Jangan Sakit Tadi Cek Berkala Misalnya Ada Orang Diabetes Ya Kan Nah Berarti Otomatis Pasti Itu Akan Berubah Karena Tadi Tergantung Dari Kondisinya Dan Harus Diingat Mas Kalau Kita Ngomong Piring Ku Kita Juga Nggak Bisa Lepas Dari Piramid Piramid Makanan Ya Piramid Makanan Itu Paling Bawah Tuh Porsinya Adalah Karbo Paling Bawah Paling Sedikit Paling Banyak Tama Kan Tadi Seimbang Sama Sayur Protein Sayur Mayur Buah Paling Atas Yang Paling Sedikit Kita Sebut GGL Gula Garam Lemak Tuh Ternyata Orang Yang Yang Memang Orang Yang Kebanyakan Gula Kebanyakan Garam Kebanyakan Lemak Pasti Ada Penyakit Tidak Menluar Iya Betul Tapi Tapi Yakin Mas Kalau Kita Makan Tadi Dengan Piring Ku Itu Waktunya Sudah Ada Pagi Siang Malem Nah Ini Frekuensi Makan Bu Ayu Ngomongin Berat Badan Ngomongin Diet Juga Kan Diet Itu Mengatur Ya Bukan Mengurangi Ya Mengatur Pola Itu Adalah Mengatur Pola Makan Frekuensi Makan Bukan Menghilangkan Bukan Menghilangkan Bukan Skip Jadi Harus Tetap Ada Sarapan Makan Siang Makan Sore Atau Malam Mungkin Bu Ayu Mungkin Karena Untuk Tubuhnya Mungkin Tidak Terlalu Besar Karena Dulu Saya Memang Dari Kecil Gede Terus Dan Sudah Pakai Cerana Dengan Ukuran 40 Terus Sudah Ngabang Bener Bener Bu 40 Itu Saya Akhirnya Trigger Juga Adalah Ibu Juga Apa Nama Ibu Saya Juga Dia Juga Jadi Saya Ikut Ikutan Lah Jadi Ikut Kan Itu Komit Sampai Sekarang Sip Tapi Tetap Tadi Sebenarnya Saya Gampang Makannya Cuma Piring Ku Aja Piring Ku Aja Hanya Dijam Makan Aja Nih Saya Kena Ketika Jam Makan Saya Pagi Jam 7 Sebelum Berangkat Nih Jam 6 Antara Jam 7 Makan Piring Ku Aja Udah Terus Siang Nih Break Tetap Jam 12 Harus Break Nih Gimana 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 Tetap Harus Break Karena Ternyata Bener Mas Gak Laper Antara Jam 7 Sampai Jam 12 Gak Laper Kita Aktivitas Gitu Gak Laper Misal Kita Energi Kita Banyak Banyak Kita Boleh Kok Diantara Jam Itu Kita Daging Bisa Ayam Sobat Tunis Jadi Harus Tahu Jam Jam Makan Nah Itu Depend On Masing Masing Jadi Yang Bisa Ngatur Masing Masing Tapi Harus Istiqomah Tadi Komit Sama Istiqomah Jadi Kalau mau Kurus Itu Ideal Jangan Kurus Mau Sehat Karena Ternyata Enak Memang Bener Sebetulnya Saya Gak Begitu Berat Badan Waktu Itu Gak Begitu Ini Ya Agak Over Gitu Tetapi Over Berisiko Saya Mikirnya Tadi Aduh Gak Enak Dadanya Nih Jalan Engap Nih Gak Fit Juga Padahal Saya Olahraga Waktu Sekarang Tetap Si Cuman Ya Udah Kita Istiqomah Di Piring Ku Tadi Ya Kemudian Kita Ngeliat Tadi Di Piramid Nih Nggak Lupa GGL Nya Nggak Lupa Jadi Nggak Susah Dih Nggak Usah Aduh Berapa Gram Berapa Gram Itu Di piringku Udah Di Udah Diukur Sebetulnya Sobat UNES Jadi Enak Gampang Dua Per Tiga Sepertiga Setengah Betul Dan Jenisnya Bisa Macem-macem Juga Iya Nah Itu Ya Enak Harusnya Makanan Terus Sama Senang Sama Senang Jangan Sampai Kita Aduh Kok Makanan Saya Kayak Gini Aduh Jangan Sampai Aduh Kita Laper Kalau Kita Ngerasa Kita Laper Kita Ngerasa Kok Makanan Saya Nggak Enak Nggak 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 Bahkan Sehat Ada Beberapa Orang Juga Misalnya Mereka Oke Dalam Tanda Kutip Mereka Sedang Diet Atau Mengatur Makan Terus Bosen Dengan Jenis Makanan Makanan Itu Itu Aja Terus Habis Itu Mereka Ganti Sama Suplemen Makanan Kira Oke Nggak Situ Makanan Yang Mungkin Tau Ya Sebagai Pengganti Makan Makan Jadi Karena Memang Ya Kalau Kita Ngeliat Sekarang Nih Kalau Saya Ngeliat Jadi Malah Begini Orang Orang Yang Kayak Gitu Orang Orang Yang Males Untuk Berpikir Atau Berkreasi Iya Jadi Semuanya Instant Mudah Kan Aduh Kayaknya Waktunya Kita Pendek Nih Gitu Kan Pagi Gampang Udah Makan Ini Aja Nanti Siang Makan Ini Aja Bentuk Mungkin Macem Macem Tapi Itu Kalau Saya Ya Kalau Saya Pribadi Ya Bersyukur Aja Apa Yang Ada Indonesia Luas Banget Aduh Aduh Penyenangkan Sekali Apa Aja Ada Loh Tuhan Danyitain Kita Lahir Di Indonesia Punya Jawa Tengah Lagi Apa Aja Ada Beneran Dan Pasti Makanan Itu Cocok Dengan Tubuh Kita Kita Mau Nasi Ada Mau Dibikin Apa Bisa Ya Kan Kemudian Ubi Juga Sayur Itu Cuman Hanya Sayur Sayur Bisa Macem Macem Iya Kemudian Protein Itu Bisa Jadi Kalau Kita Ngomong Bosun Kayaknya Itu Males Aja Kayaknya Itu Males Aja Karena Kalau Kita Misalnya Kita Kreatif Telur Itu Telur Itu Kan Bisa Kita Macem Macem Ikan Itu Bisa Kita Ayam Bakar Ikan Bakar Pepes Enak Bangeet Tidak Akan Bosen Dan Mungkin Tadi Suplemen Tambah Makanan Itu Apa Efek Kira Apa Sebetulnya Itu Beberapa Saya Tidak Akan Mengejat Dari Beberapa Suplemen Suplemen Karena Mereka Sendiripun Sudah Ada Beberapa Penelitian Tapi Kalau Saya Lebih Cenderung Kita Memanfaatkan Apa Yang Ada Aja Karena Memang Tubuh Kita Sudah Diciptakan Dengan Apa Yang Ada Alarm Sudah Ada Semuanya Berlebih Pasti Akan Ada Gangguan Semua Yang Kurang Pasti Ada Gangguan Efeknya Saya Tidak Berani Ini Lagi Karena Tetap Aja Lebih 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 Enak Itu Apa Yang Memang Alam Nature Back to Nature Kayaknya Sekarang kita Galahin Back to Nature Lagi Supaya Memang Semua Yang kembali Ke alam Itu Membuat Kita Menyatu Dengan Alam Enak Enak Kita Pergi Ke Alam Aja Kayaknya Perasaan Kita Tambah Seneng Happy Terus Kalau Tambah Seneng Tambah Awet Muda Bener Mas Saya Tambahin Lagi Karena Kalau Kita Lihat Yang Tadi Suprement Kadang-kadang Dalam Masa Pandemi Kayak Gini Berpikir Bahwa Kita Menjaga Kesehatan Imun Dengan Minum Vitamin Hati-hati Juga Saya Boleh Niti Pesen Disini Boleh Buat Sobat Betul Jadi Kapan Kita Minum Vitamin Vitamin Termasuk Vitamin Mineral Salah Satu Superman Juga Kita Gak Boleh Setiap Hari Jadi Dalam Kondisi Kita Fit Kita Gak Ada Keluhan Itu 10 Hari Maksimal Dalam Satu Bulan Dalam Satu Bulan Kita Minum Vitamin Itu Maksimal 10 Hari Kalau Ada Keluhan Kalau Ada Keluhan Kalau Ada Keluhan Kalau Ada Sakit Tetapi Harus Konsul Juga Karena Tetap Pasti Akan Berefek Kemana Apapun Vitamin Misalnya Vitamin C Apalagi Vitamin C Vitamin C Itu Beran Diginjal Dia Proses Metabolisme Hasilnya Filter Ada Diginjal Dia Bisa Kristalisasi Padahal Vitamin C Larut Ya Bu Ya Nah Larut Makanya Harus Minum Air Putih Banyak Kalau Vitamin C Tadi Guayu Pesan Terakhir Dan Anjuran Terakhir Dari Pakar Seorang Bu Ayu Untuk Duga Dan Tetap Kita Berpikir Smart Tadi Untuk Sehat Dan Fit Dan Tadi Ya 7 Langkah Germas Coba Benar Benar Sekarang Kita Bacanya Gak Hanya Baca Apa Ya Namanya Gosip Gosip Baca Itu Sekarang Banyak Tulang Turah Terus Apalagi Tadi Instagram Bacanya Yang Makanan Sehat Makanan Sehat Sama Tadi Cek Berkala Berkala Cek Berkala Ini Kalau Kita Ngeliat Masih Masih Belum Banyak Orang Yang Sadar Masalah Seperti Itu Jadi Mungkin Ya Sobat UNES Tetap Kita Harus Berpikir Smart Untuk Sehat Dan Fit Dengan 7 Langkah Dari Germas Tadi Sebetulnya That's enough Menurut Saya Plus Think Positively And Happy Dah Itu Saya Senang Disini Ini Surprise Juga Pakar Mas Mas Imam Tadi Bilang Aduh Ngehit Oh Iya Kaget Siapa Yang Siapa Yang Bilang Nggak Semuanya Tau Kayaknya Karena Mungkin Kalau Bu Ayu Karena Dosen Erika Ya Semua Tau Lah Mungkin Mas Tau Ya Dan Di Pus Fakas Biasanya Bu Ayu Ya Kadang Saya Membantu Di Sana Tapi Untuk Praktek Kadang Saya Hanya Membantu Aja Oke Iya Yaudah Bu Ayu Oke Kita Udah Han dulu deh Dikata pakar Oh Sudahan Ya Sedih Gak sih Gak deh Kita Gak boleh sedih Mudah-mudahan Mudah-mudahan Ada lagi Kita Next Segmen Untuk Bahas Apa sih Apa Mungkin lah Nanti kita Gak tau Sehat dan bugar Atau Mungkin besok Kita bahas Penyakit Kita juga Gak tau Ya kan Yang penting Kita Happy Selalu Pantengin terus Kanal UNES TV Di Youtube Karena Banyak sekali Segmen-segmen Selain kata pakar Yang akan Hadir Di Youtube Dan Kanal UNES TV Dan Bu Ayu Makasih Sekali lagi Sampai jumpa Di lain kesempatan Semoga berguna Untuk Sobat UNES Yang menyaksikan Sekmen Kata pakar Hari ini Dan Saya Mamadi Sampai jumpa Di lain kesempatan Kami undur Didi dulu Bye Bye Bye